Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 19 Mereka maklum bahwa puteri itu adalah puteri dari majikan Pulau Es, pendekar super sakti atau pendekar siluman, dan ibunya adalah bekas panglima besar wanita puteri Mirahai Kalau saja mereka berdua tidak menjadi kaki tangan kedua orang pangeran Leong, tentu mereka akan berpikir-pikir dulu untuk berani main-main di depan puteri Milana Akan tetapi, justru tugas mereka adalah untuk memancing puteri itu agar bangkit kemarahannya dan membuat puteri itu menjadi serba salah Maju menghadapi mereka berarti merendahkan derajatnya, kalau tidak berarti terhina karena ditantang tanpa menanggapi Kami hendak mencari Pulau Es karena kami tidak pernah bertemu tanding Kami mendengar bahwa majikan Pulau Es adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi jawab San Giam Akan tetapi, sebelum melihat sendiri, bagaimana kami dapat percaya sambung Yaw Siu Hanya kabarnya, banyak pula muridnya berada di Kota Raja, maka apa salahnya kalau ada muridnya yang mau mencoba-coba dengan kami Agar dari kepandayan muridnya kami dapat mengukur pula tingkat gurunya Kami adalah dua orang baru yang tidak tahu apakah benar di Kota Raja ada murid pendekar siu persakti majikan Pulau Es yang terkenal itu Tentu saja Yaw Siu cukup cerdik untuk melindungi diri mereka dengan dalih bahwa mereka tidak tahu menahu tentang pendekar siu persakti Tidak tahu bahwa putri pendekar siu persakti berada di tempat perjamuan itu karena kalau demikian halnya Tentu putri Milana yang cerdik langsung merasa curiga dan menduga akan adanya pancingan dan jebakan Biar aku menghajar mereka kata Panglima Hon Wikong dan istrinya mengangguk Tadi putri Milana telah menyaksikan gerakan kedua orang jagoan itu dan dia maklum bahwa mereka berdua itu hanyalah memiliki tingkat yang biasa saja Sehingga dia merasa yakin bahwa suaminya akan dapat mengalahkan mereka Mendengar dua orang jagoan kasar itu menyinggung nama ayahnya tanpa dia melakukan sesuatu Tentu akan mencemarkan nama dan kehormatannya Akan tetapi kalau dia turun tangan sendiri juga merupakan hal yang tidak baik karena dia adalah seorang putri cucu kaisar dan putri pendekar siu persakti Amat rendahlah untuk melayani dua orang jagoan kasar Berbeda lagi kalau Hon Wikong yang turun tangan karena suaminya itu juga bekas seorang pengawal kaisar yang kini turun tangan menghadapi mereka yang menantang-nantang semua orang gagah di kota raja Manusia-manusia sombong Biar akulah yang akan menghadapi kalian bentak Hon Wikong yang sekali melancat sudah berada di depan kedua orang itu San Giam dan Yao Siu cepat menjura dengan hormat Kemudian San Giam menjura ke arah pangeran Leong Binong sambil berkata Harap paduka pangeran berkenan dan sudi mengampunkan permohonan hamba berdua Hamba berdua tentu tidak berani sembarang mengangkat tangan menghadapi para tamu yang terdiri dari para pembesar dan bangsawan agung Oleh karena itu, kami baru berani mengangkat tangan kalau yang datang ke gelanggang ini menganggap diri sendiri sebagai seorang kangong, seorang ahli silat tanpa membawa-bawa kedudukannya Sebelum pangeran Leong Binong atau Leong Khaiong sempat menjawab Hon Wikong sudah membentak, aku takkan membawa kedudukanku karena aku pun bekas seorang pengawal Aku maju karena ingin menyaksikan kepandayan kalian manusia sombong Hon Wikong cukup mengerti untuk tidak membawa-bawa nama ayah mertuanya, yaitu pendekar Siu Persakti Maka dia lalu mengaku bahwa dia maju sebagai seorang bekas pengawal, jadi atas namanya sendiri Bolehkah kami mengetahui nama besar paduka Yao Siu bertanya? Tentu saja dia tadinya sudah memperoleh keterangan bahwa laki-laki gagah ini adalah suami putri Milana Akan tetapi dia ingin memancing agar dari mulut laki-laki ini keluar sendiri pengakuannya Akan tetapi Hon Wikong sudah terlalu marah, dan menjawab dengan bentakan nyaring Tidak perlu aku memperkenalkan nama kepada kalian Semua yang hadir sudah tahu siapa aku Hayo majulah kalian berdua San Giam berseru, eh haha Maju berdua? Benarkah kami disuruh maju berdua? Han Wikong bukan orang yang sombong atau sembrono Kalau dia berani menantang agar mereka maju berdua secara berbareng adalah Karena tadi dia sudah menyaksikan sepak terjang mereka dan merasa yakin akan dapat mengalahkan mereka berdua Apalagi dia ingin cepat merobohkan mereka yang sombong ini Tidak usah mereka disuruh maju satu demi satu Ya, majulah kalian berdua mengeroyoku Aku ingin menguji kepandaian kalian yang sesungguhnya tidak patut menjadi pengawal seorang pangeran Bagus Engkau yang menyuruh sendiri, sobat Kalau sampai kami kesalahan tangan membunuh, jangan persalahkan kami Dalam pibu, membunuh atau terbunuh adalah soal biasa Mengapa kalian banyak cerwet lagi? Majulah Awas serangan Hiyaa San Giam sudah menyerang Haiyi Tiao Tsu juga menyusul dengan pukulannya yang dasyat Hem Hon Wikong mengeram dan cepat dia mengelak sambil memutar tubuh dan menangkis dengan kedua lengannya Duk, duk, tubuh Hon Wikong tergetar akan tetapi pukulan kedua orang lawannya juga terpental Diam-diam Hon Wikong terkejut Tidak disangkanya sama sekali bahwa kedua orang ini ternyata mempunyai tenaga singkang yang sangat kuat Mengapa tadi mereka tidak memperlihatkan tenaga singkang ini? Di dalam otaknya segera dia mencari dan mengerti bahwa kedua orang ini telah menjebaknya Tadi mereka sengaja berpura-pura sebagai ahli-ahli silat biasa saja dan menyembunyikan kepandayan asli mereka dan dia sudah terjebak Dua orang ini ternyata bukan orang sembelarangan dan segera dia memperoleh kenyataan akan hal itu karena kini mereka telah mainkan ilmu silat yang amat aneh, cepat, dan kuat sekali Wajah Putri Milana juga berubah agak pucat Sebagai seorang ahli silat tinggi, dia pun dapat melihat perubahan yang terjadi pada kedua orang jagoan itu Dan gerakan-gerakan mereka sekarang ini jelas tampak olehnya bahwa mereka bukanlah jagoan-jagoan kasar seperti semula setelah melihat sepak terjang mereka tadi Kiranya mereka adalah ahli-ahli yang tangguh, yang menyembunyikan kepandayan mereka di balik sikap kasar dan ugal-ugalan tadi Tentu untuk memancing Putri Milana menjadi serba salah Memang, di dalam tahun-tahun pertama pernikahan mereka, dia telah menurunkan beberapa macam ilmu silat kepada suaminya dan ilmu kepandayan suaminya sudah meningkat dengan pesat kalau dibandingkan dengan dahulu sebelum menjadi suaminya Namun, suaminya tidak memiliki dasar untuk menjadi seorang ahli ilmu silat tinggi dan tidak mungkin dapat melatih sinkang dari Pulau Es Maka kini bertemu dengan dua orang jagoan itu, suaminya berada dalam keadaan terancam Kalau maju seorang lawan seorang, mungkin suaminya masih dapat mengimbangi, akan tetapi dikeroyok dua Memang demikianlah sebenarnya Dua orang itu bukanlah orang sembelarangan dan tadi memang mereka berpura-pura, mengeluarkan ilmu-ilmu kasar untuk memancing dan menjebak Sebenarnya mereka adalah ahli-ahli silat yang memiliki kepandayan tinggi dan sudah lama menjadi tangan-tangan kanan dari Raja Muda Tambolon Yaitu Raja Muda kaum pemberontak di perbatasan barat yang sedang merong-gerong kerajaan butan Karena kedua orang ini tidak pernah muncul di dunia Kang Ong maka mereka sama sekali tidak terkenal dan memang hal inilah yang dikehendaki oleh Pangeran Leong Bin Ong Tadinya, untuk keperluan memancing kemarahan Putri Milana untuk menjatuhkan orangnya atau namanya ini Pangeran tua Leong Bin Ong hendak menggunakan tenaga siang lomo, sepasang kakek kembar yang amat lihai itu Akan tetapi sungguh diluar dugaan dan perhitungannya bahwa siang lomo ketika tiba di kota Raja telah bentrok dengan Milana di dalam rumah penginapan ketika siang lomo bertemu dengan gak bunbeng yang mereka kenal selama ini sebagai orang sakit yang lihai Karena peristiwa itu, maka Pangeran Leong Bin Ong kemudian tidak berani dan tidak jadi menggunakan kedua orang kakek itu dan mencari penggantinya Siang lomo pula yang mengusulkan kepada Leong Bin Ong untuk mengundang Yau Siu dan San Giam, dua orang di antara para pembantu Raja Tambolon Untuk menjaga nama keluarga istrinya, yaitu para penghuni Pulau Es, juga untuk menjaga nama istrinya dan dirinya sendiri Biarpun maklum bahwa kedua orang itu merupakan dua orang lawan yang terlalu tangguh baginya Namun Han Wikong tidak menjadi gentar dan dia sudah menerjang dengan pengerahan tenaga sekuatnya dan mengeluarkan jurus-jurusnya yang paling ampuh Namun dua orang lawannya dapat mengelak dan menangkis dengan cepat, bahkan langsung membalas dengan serangan-serangan dasyat yang kembali membuat Han Wikong terhuyung ke belakang ketika terpaksa menangkis dua serangan dari depan itu Segera berlangsunglah pertandingan yang seru sekali antara tiga orang itu, disaksikan oleh banyak pasang metu dengan tegang Diam-diam suasana tegang itu ditimbulkan oleh perasaan bahwa di dalam pertandingan ini seolah-olah terjadi persaingan antara pangeran tua Leong Binong dan pihak Milana serta Perdana Menteri Su Semua tamu maklum belaka atau setidaknya sudah dapat menduga bahwa di antara kedua pihak itu memang terdapat permusuhan atau persaingan terpendam Dan kini, seolah-olah kedua orang jagoan itu mewakili pihak pangeran Leong Binong, sedangkan Han Wikong tentu saja mewakili pihak istrinya, Puteri Milana dan Perdana Menteri Su Tentu saja yang merasa paling tegang dan gelisah adalah Puteri Milana sendiri Diam-diam dia merasa menyesal mengapa tadi dia membiarkan suaminya turun tangan dan memasuki jebakan pihak pangeran Leong Binong sehingga kini suaminya terancam Dia adalah seorang yang amat cerdas, maka setelah berpikir sejenak maklumlah dia bahwa sesungguhnya yang diserang adalah dia Suaminya tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Leong Binong yang menjadi paman kakek tirinya itu, akan tetapi dia tentu saja dianggap musul oleh pangeran tua itu Maka pertandingan itu tentu dimaksudkan untuk memukul dia Mulai merah kedua pipi Puteri yang gagah perkasa ini dan setiap urat syaraf di tubuhnya menegang, siap untuk membela suaminya Dia merasa kasihan sekali kepada suaminya, seorang pria yang amat baik dan gagah perkasa Bertahun-tahun dia menjadi istri Han Wikong hanya pada lahirnya saja, namun mereka sebetulnya hanyalah merupakan sahabat Setelah keduanya maklum bahwa tidak ada cinta kasih antara pria dan wanita, antara suami dan istri di dalam hati mereka, atau setidaknya, di dalam hati Milana Han Wikong maklum akan hal ini, maka dia pun secara jantan dan bijaksana membebaskan istrinya dan hanya mengakui istrinya secara lahirnya saja untuk menjaga nama baik istrinya Bukan istrinya lah yang menemani dia di dalam kamarnya, melainkan dua orang selir cantik yang setengah dipaksakan oleh Milana untuk melayani suaminya itu Biarpun tidak ada hubungan kasih di dalam hatinya terhadap Han Wikong, namun Milana menganggapnya sebagai seorang sahabat yang paling baik di dunia ini Maka tentu saja dia merasa gelisah dan khawatir sekali menyaksikan keadaan suaminya dan dia sudah mengambil keputusan untuk melindungi suaminya dari bahaya Ya ah ah! Tiba-tiba Han Wikong yang sudah terdesak terus-menerus itu mengeluarkan teriakan nyaring, tubuhnya menerjang dengan kecepatan kilat ke depan, kedua tangannya dikepal dan menghantam ke arah muka dan pusar yao siun secara hebat sekali Milana terkejut menyaksikan gerakan suaminya ini Kalau suaminya terus memperkuat daya pertahanannya, walaupun terdesak kiranya masih tidak mudah bagi kedua orang pengeroyuknya untuk merobohkannya Tetapi agaknya suaminya itu tidak mau didesak terus dan kini mengeluarkan jurus nekat yang ditujukan kepada seorang di antara dua orang pengeroyuknya Agaknya Han Wikong sudah bertekad untuk merobohkan salah seorang lawan dengan resiko dia sendiri terpukul oleh lawan kedua Milana maklum akan isi hati suaminya, yaitu bahwa biarpun suaminya roboh, setidaknya telah dapat merobohkan seorang lawan pula, sehingga tidaklah akan terlalu memalukan Hei ii ii Tiao Siu berteriak, kaget juga menyaksikan serangan yang hebat ini Dia mencelat mundur dan ketika lawan terus mengejar, dia juga melonjorkan dua lengannya dan bertemulah kedua tangannya dengan kepalan tangan Han Wikong Des, buk! Yao Siu kalah tenaga karena memang dia sedang mundur Begitu kedua tangannya bertemu dengan tangan lawan, dia terlempar dan terjengkang Akan tetapi pada saat itu juga, San Giam sudah menerjang dari samping dan pukulannya yang amat keras dan ditujukan kepada loher Han Wikong Meskipun sudah dielakkan oleh Han Wikong dengan jalan miringkan tubuh, tetap saja masih mengenai pundaknya, membuat bekas panglima pengawal ini roboh pula Yao Siu dan San Giam kini melompat ke depan, agaknya hendak mengirim pukulan maut kepada lawan yang sudah rebah miring dan belum sempat bangun itu Apalagi Yao Siu yang menjadi marah karena tubuhnya masih tergetar oleh pertemuan kedua tangannya tadi, dan pinggulnya masih panas dan nyari karena dia terjengkang dan terbanting Plak! Plak! Dua orang jagoan itu terkejut sekali dan terhuyung-huyung ke belakang Mereka terbelalak memandang putri cantik yang sudah berdiri di depan mereka yang tadi menangkis kedua tangan mereka yang sudah diayun untuk menghantam Han Wikong Tangan halus sekali yang ketika menangkis terasa dingin seperti es dan membuat mereka menggigil dan terhuyung ke belakang Bedebah! Kalian manusia curang, setelah mengeroyok masih hendak membunuh orang yang terluka Tunggulah sebentar kata putri Milana dengan nada suara dingin sekali, lalu dia memapah suaminya kembali ke kursinya Setelah melihat bahwa luka suaminya tidaklah berat, hanya mengalami patah tulang pundak, dia lalu membalikan tubuh hendak menandingi dua orang jagoan itu Akan tetapi betapa heran hatinya ketika di tengah tempat pibu itu kini telah muncul dua orang pemuda remaja yang menghadapi Yau Siu dan San Giam sambil tersenyum-senyum mengejek Dan banyak tamu yang berbisik-bisik dan ada yang bertepuk tangan memuji karena ketika Milana sedang memapah suaminya tadi Dari tempat duduk para tamu di samping melayang dua sosok bayangan dan tahu-tahu dua orang pemuda itu telah berdiri di depan San Giam dan Yau Siu Gerakan meloncat yang indah inilah yang menarik perhatian para tamu Siapakah mereka? Dari mana mereka datang? Pangeran Leong Binong sendiri terkejut dan bingung, akan tetapi melihat bahwa yang muncul hanyalah dua orang pemuda yang masih remaja Dia percaya bahwa dua orang jagoannya itu akan dapat mengatasi mereka San Giam yang tinggi kurus bermuka kuning itu sudah meloncat ke depan dan matanya yang sipit menjadi makin sipit seperti terpejam ketika dia membentak marah Bocah-bocah lancang, mau apa kalian datang ke sini? Dua orang pemuda itu bukan lain adalah Tian Bu yang setengah memaksa kakaknya untuk maju di gelanggang itu Dengan mendahului meloncat dan disusul oleh kakaknya Saat tadi melihat Putri Milana tiba-tiba maju menyelamatkan laki-laki gagah yang maju menghadapi dua jagoan dan yang terkena pukulan Tian Bu dan Tian Li memandang penuh perhatian Mereka berdua tidak tahu siapa adanya laki-laki itu Mereka dahulu masih terlalu kecil ketika bertemu dengan Hon Wikong sehingga mereka tidak ingat lagi Akan tetapi tentu saja hati mereka berpihak kepada laki-laki ini ketika melihat betapa laki-laki gagah ini menghadapi dua orang jagoan yang menantang Pulau Es Kalau tidak dicegah kakaknya ketika mendengar tantangan tadi tentu dia sudah meloncat untuk menghajar Sandiam dan Nyao Siu Sekarang melihat kakaknya menolong laki-laki itu dan membawanya duduk kembali ke kursinya Tian Bu berbisik kepada kakaknya, Liko, dia itu adalah Cihu, kakak Ipar Ah, benar Cihu telah terpukul oleh mereka kata Tian Li Dan Enci Milana akan maju sendiri Hayo kita dului tanpa menanti jawaban Tian Li Tian Bu sudah meloncat dan terpaksa Tian Li mengikuti adiknya sehingga mereka berdua kini berhadapan dengan Sandiam dan Nyao Siu Tian Bu tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan kakaknya untuk bicara Kakaknya yang pendiam itu, maka dia cepat mendahului kakaknya menjawab bentakan Sandiam tadi Siapa adanya kami bukan hal yang patut diributkan, akan tetapi yang penting adalah siapa adanya kalian berdua Kalian berdua mengaku hendak melamar pekerjaan pengawal, akan tetapi kami tahu bahwa kalian tidak patut menjadi pengawal, karena kalian hanyalah dua orang badut yang tidak lucu Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya semua orang mendengar ucapan pemuda tampan yang suaranya lantang itu Betapa beraninya bocah itu menghina dua orang jagoan yang demikian koson, yang telah berhasil mengalahkan bekas panglima pengawal Han Wi Kong, suami putri Milana sendiri Akan tetapi yang lebih heran dan juga amat marah adalah Sandiam dan Yau Siu Yau Siu melangkah maju Setan cilik, apakah sudah bosan hidup? Setan gede, kalian yang sudah bosan hidup berani menjual legak di sini Apa kalian kira kami tidak tahu bahwa tadi kalian bermain curang? Kalau kalian tidak main curang, mana kalian mampu menang menghadapi orang gagah tadi? Manusia macam kalian ini, jangankan menjadi pengawal, menjadi jongos pun tidak patut, kata Kian Bu Wah, pantasnya menjadi apa? Adikku Kian Li bertanya membantu adiknya Jadi apa, ya? Pantasnya mereka ini tukang-tukang pukul kampungan, atau pencopet-pencopet di pasar, menjadi penjahat besar pun tidak patut Tentu saja makin bising keadaan di situ karena para tamu maklum bahwa dua orang pemuda yang masih remaja itu dengan sengaja hendak mencari perkara dan sengaja menghina dua orang jagoan tangguh itu Hati mereka menjadi tegang dan bertanya-tanya siapa gerangan dua orang muda yang nekat itu Yang paling marah adalah Sandiam dan Nyao Siu Mereka adalah dua orang yang kasar dan tak mengenal takut karena bertahun-tahun lamanya mereka menjadi orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara gerombolan liar di bawah pimpinan Raja Tambolon Maka kini dimaki dan dihina oleh dua orang pemuda tanggung itu, hati mereka seperti dimakar rasanya Akan tetapi, di samping kekasaran mereka, dua orang ini pun cerdik dan mereka menahan kemarahan hati karena mengingat bahwa di tempat itu terdapat banyak orang pandai dan bahwa mereka berada di kota Raja yang besar dan tidak boleh bertindak sembarangan Kalau saja tidak berada di tempat itu, tentu mereka sudah sejak tadi turun tangan membunuh dua orang pemuda yang berani menghina mereka seperti itu Mereka masih tidak tahu siapa dua orang pemuda ini Siapa tahu, melihat sikap mereka yang begitu berani, dua orang pemuda ini adalah putra-putra pembesar yang berkedudukan tinggi di kota Raja Maka sanggiam lalu memberi isyarat kepada kawannya agar menahan kemarahan, kemudian dia menoleh dan berlutut ke arah pangeran Leong Bin Ong Mohon paduka mengampuni hamba berdua katanya lantang Tanpa perkenan atau perintah paduka, hamba tidak berani turun tangan sembarangan Akan tetapi, dua orang pemuda ini telah menghina hamba berdua dan karena hamba adalah calon pengawal paduka, maka penghinaan yang dilakukan di sini berarti menghina paduka pula Maka hamba berdua mohon perkenan untuk menghajar dua orang pemuda ini dengan perkenan paduka Tadinya Leong Bin Ong juga terkejut dan marah, dan memang diam-diam dia merasa girang bahwa kedua orang jagoannya itu ternyata boleh diandalkan Berhasil melukai suami Milana dan mungkin akan berhasil membuat malu putri yang menjadi musuhnya itu Dia menduga bahwa kedua orang pemuda itu jelas merupakan pendukung putri itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu mengangguk Tentu saja girang bukan merasa hati sandiam dan nyau siu Kalau tadi mereka masih terpaksa menelan kesabaran adalah karena mereka ragu-ragu karena tidak mengenal kedua orang pemuda itu, takut kalau kesalahan tangan Sekarang, setelah memperoleh perkenan pangeran Leong Bin Ong, tentu saja hati mereka menjadi besar dan dengan muka beringas mereka menoleh kepada Kian Li dan Kian Bu Bocah-bocah lancang, hayo lekas beritahukan siapa kalian dan siapa orang tua kalian Kami adalah orang-orang gagah yang tidak mau menghajar anak orang tanpa diketahui siapa ayahnya Kata Yao Siu dengan lagak sombong karena dia kini tidak khawatir lagi terhadap ayah anak-anak ini setelah dilindungi oleh pangeran Leong Bin Ong Semua tamu termasuk Milana yang sudah duduk kembali karena dia dapat melihat sifat luar biasa pada kedua orang anak itu Memandang dan mendengarkan dengan penuh perhatian karena dia pun ingin sekali mendengarkan siapa gerangan dua orang pemuda remaja yang sudah begitu berani mengacaukan pesta pangeran Leong Bin Ong Namun, di antara semua tamu yang hadir, hanya Milana seoranglah yang berani mempersiapkan diri untuk melindungi kedua orang pemuda remaja itu Kalau-kalau terancam bahaya maut di tangan dua orang jagawan itu Puteri ini tentu saja tidak tega membiarkan mereka lewas karena membela dia Atau membela nama Pulau Es yang disebut-sebut dan ditantang oleh dua orang jagawan itu Sementara itu, melihat lagak sombong dari Yau Siu Kian Leong pendiam hanya memandang dengan matanya yang lebar terbelalak Akan tetapi adiknya, Kian Bu sudah tertawa riang dan mendahului kakaknya menjawab Kalian adalah Si Yau dan Si Su Dan ketahuilah bahwa kakakku ini bernama Ta Yau Weng Pendekar pemukul orang Si Yau Dan namaku adalah Ta San Eng Pendekar pemukul orang Si San Nah, kalian tidak lekas berlutut minta ampun? Jawaban yang tak disangka-sangka orang ini selain menimbulkan kemarahan hebat di dalam hati dua orang jagawan itu Juga membuat geli hati mereka yang berpihak kepada suami putri Milana yang terluka tadi Namun kegelisahan hati mereka bercampur dengan kekhawatiran karena mereka maklum betapa marahnya dua orang tukang pukul yang sudah memperoleh perkenan dari Pangeran Leong Binong untuk menghajar dua orang pemuda remaja itu dan tentu mereka tidak akan bertindak kepalang tangguh Mungkin akan dibunuhnya dua orang pemuda remaja yang tampan dan sedikit pun tidak mengenal takut itu Bocah setan Kau sudah bosan hidup San Giam dan Yau Su membentak Lalu keduanya menerjang dan menyerang Kian Bu Hei iit Hei iit Kian Bu sudah berlomcatan ke belakang dengan sikap mengejek dan mempermainkan Lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka mereka bergantian Kiranya kalian ini benar-benar hanya tukang-tukang pukul kampungan yang beraninya mengeroyok orang Tadi kalau tidak mengeroyok dan curang, tentu kalian telah roboh oleh orang gagah itu Apa sekarang kau hendak mengeroyok aku pula? Wajah kedua orang jagoan itu menjadi merah Sudah banyak mereka menghadapi lawan tangguh Akan tetapi baru sekarang mereka merasa dipermainkan oleh seorang anak-anak Kalian juga berdua, majulah teriak San Giam menahan kemarahannya Karena dia pun malu kalau dikatakan mengeroyok seorang bocah Eh eh, nanti dulu Kian Bu mengangkat kedua tangan ke atas menahan mereka Juga sekaligus menahan kakaknya yang sudah bersiap-siap hendak menerjang Nyao Siu Katanya kalian adalah orang-orang gagah Maka sekarang di depan begini banyak tamu agung Perlihatkanlah kegagahanmu Kalian merupakan dua jago tua dan kami adalah dua orang jago muda Mari kita bertanding satu-satu agar lebih sedap ditonton dan lebih dapat dinikmati bagaimana kalian menghajar kami satu-satu Betul tidak? Betul otomatis Yau Siu menjawab karena tertarik oleh keratian bu bicara Husya San Giam membentak dan barulah Yau Siu sadar bahwa dia telah terseret oleh kata-kata bocah itu dan menanggapinya Terdengar suara tertawa di antara para tamu menyaksikan sikap dua orang jagoan itu Yau Siu yang menjadi malu sekali sudah melangkah maju Baik, mari kita bertanding satu lawan satu bentaknya sambil membusungkan dadanya yang bidang dan kekar Nanti dulu, kau tidak sabar amat Tian Bu berkata sambil tersenyum Lawanmu adalah kakakku, ingat Kakakku adalah Tayaw Weng, jadi harus dia yang memukul engkau Sedangkan aku adalah Tasan Eng, biarlah sekarang aku menghadapi San Giam lebih dulu, baru engkau Setan Siapapun di antara kalian boleh maju Kalau perlu boleh maju berdua kulauan sendiri teriak Yau Siu yang hampir tak dapat menahan kemarahannya lagi Heiit, sabar, sabar Hanya mau mengalami hajaran saja mengapa tergesa-gesa amat Hayo, engkau orang Shisan, kau hadapilah aku tukang pemukul orang Shisan San Giam lebih pendiam daripada kawannya Dan juga ia tidak kelihatan menyeramkan seperti Yau Siu yang tinggi besar bermuka hitam itu Akan tetapi, orang berusia 40 tahun yang bertubuh tinggi kurus, bermuka kuning dan matanya sipit ini memiliki keahlian yang sebetulnya lebih berbahaya dibandingkan dengan Yau Siu Kalau Yau Siu yang berjuluk Hek Bin Tiat Leong, naga besi bermuka hitam, itu adalah seorang yang bertenaga raksasa dan seorang ahli GWA Kang, tenaga otot Sebaliknya San Giam adalah seorang ahli WEK, tenaga dalam, yang tangguh Hal ini diketahui dengan baik oleh Milana ketika wanita sakti ini tadi menangkis pukulan mereka berdua Tentu saja untuk dia pribadi, kepandaian mereka berdua itu tidak ada artinya Akan tetapi kini melihat betapa San Giam berhadapan dengan pemuda remaja yang usianya paling banyak 16 tahun itu Tidak urung hati Milana menjadi tegang juga San Giam orangnya pendiam, namun menyaksikan lagak dan mendengarkan ucapan pemuda tampan yang amat memandang rendah kepadanya itu Dia juga sudah tidak dapat menahan kemarahannya Baik, bocah kurang ajar Engkau yang menantang dan semua tamu agung yang hadir menjadi saksi Kalau kau terpukul mampus, nyawamu jangan penasaran dan menyalahkan aku Setelah berkata demikian, San Giam sudah menggulung kedua lengan bajunya hingga tampaklah kedua lengannya yang kurus kecil dan panjang Melihat ini, Kian Bu tertawa Hihihihi, kedua lenganmu kecil sekali seperti kayu kering yang lapuk, perlu apa dipamerkan? Jangan-jangan untuk menyerangku menjadi patah-patah nanti Kembali terdengar suara orang tertawa Biarpun semua orang masih ragu-ragu apakah pemuda remaja yang tampan dan nakal jenaka itu dapat menandingi San Giam Namun setidaknya godaan-godaan itu cukup membuat hati mereka yang tidak suka kepada dua orang jaguan itu menjadi senang Akan tetapi suara ketawa itu terhenti dan semua mat memandang penuh ketegangan ketika mereka melihat San Giam menggerak-gerakan kedua lengannya dengan jari tangan berbentuk cakar dan terdengarlah bunyi berkerotokan mengerikan dari tulang-tulang lengan dan tangannya Juga tampak betapa kedua lengan itu berubah menjadi kehijauan dan mengeluarkan getaran hebat Milana menggenggam tangan kanannya Dia mengenal ilmu yang dimiliki oleh San Giam itu, semacam tok ciang, tangan beracun, yang mengandung sinkang kuat dan berbahaya karena beracun Dia mengerti bahwa hantaman kedua tangannya itu selain amat kuat, juga dapat menembus kulit daging dan meracuni tulang dan otot di tubuh lawan Dugaannya memang tidak salah, San Giam sudah melatih semacam pukulan beracun dan kedua tangannya itu mehir dengan ilmu siang tok ciang, tangan beracun hijau, yang dasyat Wah-wah, kiranya engkau pandai main selap Tentu dulu kau adalah seorang penjual obat yang suka main di pasar-pasar, bukan? Sayang permainanmu kurang menarik dan tidak kebetulan aku tidak membawa uang kecil berkata kian bu sambil menyeringai Tentu saja, sebagai putra pulau es, dia pun mengenal kedua tangan itu, akan tetapi dia memandang rendah Bocah sombong, terimalah pukulan mautku San Giam sudah menghardi sambil bergerak maju Gerakannya cepat sekali, kedua kakinya maju tanpa diangkat, hanya bergeser mengeluarkan suara syet-syet dan kedua lengannya sudah bergerak-gerak Setelah dekat dengan kian bu dia membentak keras Hoi yei Wut 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 Empat kali beruntun kedua tangannya menyambar dasyat, dimulai dengan tangan kiri membacok dengan tangan terbuka ke leher, disusul tangan kanan mencengkeram iga, lalu tangan kiri menusuk lambung dan diakhiri dengan tangan kanan mencengkeram ke arah bawah pusar Tiap serangan merupakan cengkeraman maut yang bisa merenggut nyawa seketika Aih, wus, plak-plak-plak Dengan gerakan lincah sekali kian bu mengelap kemudian menangkis tiga kali dengan tangannya, lagaknya seperti orang kerpotan tetapi semua tangkisannya tepat membuat kedua tangan lawan terpental Sayang luput Desk kembali dia menangkis hantaman ke arah mukanya dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya menampar ke depan Plak! Aungah! Sangiem terkejut setengah mati Bukan hanya semua serangannya dapat dilakan dan ditangkis, bahkan tahu-tahu pipi kirinya sudah kena ditampar keras sekali sampai kepalanya mendadak menjadi puyeng dan matanya berkunang, pipi kirinya berdenyut-denyut panas Dia terhuyung ke belakang sambil mengusap pipi kirinya Wah, mukamu menjadi hitam sebelah kian bu menggoda Mari biar ku tampar yang sebelah lagi agar tidak menjadi berat sebelah Bisinglah keadaan para tamu ketika menyaksikan hal yang dianggapnya amat aneh ini Pemuda Natal itu dalam segebrakan saja telah mampu menampar pipi sanggiam Dan dilakukan dengan care semudah itu, seperti mempermainkan seorang anak kecil saja, malah dieje seolah-olah sanggiam merupakan lawan yang sama sekali tidak memiliki kepandayan apa-apa Sanggiam mengeluarkan suara melengking dari kerongkongannya Tubuhnya mencelat lagi ke depan, sekali ini menggunakan jurus yang amat hebat Kedua lengannya sampai kelihatan menjadi amat banyak Saking cepatnya kedua tangan itu bergerak mengirim pukulan-pukulan maut yang amat gencar bertubi-tubi dan saling susul-menyusul Muut tak 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 syuut Ayuh, lagi-lagi hanya kena angin belakang kianbu mengejek, tubuhnya berloncatan, berputaran, seperti menari-nari dan dengan gerakan yang aneh menyelingap ke sana-sini namun selalu diadapat mengelap atau menangkis semua pukulan itu Mampuslah sanggiam yang terus menyerang itu tiba-tiba berteriak, kaki kanannya melayang ke arah bawah pusar kianbu Kalau tendangan maut ini mengenai sasaran bagian tubuh yang paling lemah dari seorang pria itu, tentu sukar dapat menyelamatkan nyawa Semua orang yang ahli dalam ilmu silat diam-diam menahan nafas menyaksikan serangan maut ini Kecuali Milana yang tampak tenang saja akan tetapi kini matanya mengeluarkan sinar aneh memandang pemuda remaja itu Duduknya enak dan sama sekali tidak bersiap-siap lagi untuk membantu Wir, tendangan itu melayang dengan kecepatan yang sukar diikuti pandangan mata Kianbu seolah-olah tidak melihat ini, akan tetapi begitu kaki lawan mendekat, dia menggeser tubuh ke kiri, membiarkan kaki lewat di sebelah kanan tubuhnya Tangan kanannya menyambar dan merangkul pergelangan kaki, sedangkan tangan kirinya menyambar ke depan Plak! Kembali San Giam terhuyung ke belakang dan mengeluh, otomatis tangan kanannya mengusap pipi kanannya yang kena ditampar Nah, sekarang barulah berimbang, mukamu menjadi kemerah-merahan seperti muka seorang darah cantik yang segar Hihihi Kianbu berkata sambil bertepuk tangan Para tamu yang berpihak kepadanya juga tertawa dan bahkan ada pula yang bertepuk tangan San Giam menjadi macu gelap saking marahnya Dia tahu sekarang bahwa pemuda yang bengal ini ternyata memiliki ilmu kepandayan yang mukjijat Bukan hanya dapat menangkis tangan beracunnya tanpa terluka sedikit kun Juga pemuda itu memiliki gerakan yang kelihatannya seenaknya dan semerangan saja Namun selalu dengan tepat dapat menangkis semua pukulannya Dan setiap kali pukulannya tertangkis San Giam merasa betapa seluruh lengannya dari ujung jari sampai ke ketiaknya Terasa tergetar hebat sekali Tanda bahwa pemuda itu memiliki sinkang yang amat luar biasa Dia maklum, akan tetapi tentu saja dia tidak mau menyerah begitu saja Dia tidak sudi menerima kenyataan bahwa dia kalah menghadapi seorang bocah bengal Maka sambil mengeluarkan lengking dasyat Kembali ia menubruk Dengan kedua lengan dikembangkan dan kedua tangan membentuk cakar harimau Lagaknya persis seekor harimau kelaparan yang menubruk kambing Kembali banyak orang terkejut karena melihat betapa pemuda itu enak-enak saja Dia tertawa dan bertepuk tangan Seolah-olah terkaman itu tidak ada artinya sama sekali Atau dia tidak tahu betapa dirinya terancam bahaya maut yang mengerikan Dua lengan lawan itu bergerak-gerak dan sukar diduga ke arah mana akan menyerang Dan sekali saja dirinya kena dicengkeram tentu akan hebat akibatnya Namun tentu saja ini pendapat para penonton Tidak demikian dengan pendapat Kian Bu sendiri Dia dapat melihat dengan jelas Dapat mengikuti gerakan kedua tangan lawan itu Maka dia enak-enak saja Ketika jaraknya sudah dekat Tiba-tiba dia pun mengulur kedua lengannya Dan kedua tangannya menyambut cengkeraman kedua tangan lawan Dan berbareng dia mengangkat lutut kirinya memasuki perut lawan Ngek! Biarpun San Giam sudah mengerahkan luakangnya untuk membuat perutnya keras dan kebal Namun hantaman lutut yang dilakukan dengan kuat dan tiba-tiba itu tidak urung membuat perutnya mulas dan napasnya sesak Dan pada saat itu Kian Bu sudah menggerakkan tangan kanan yang saling berpegangan dengan tangan kiri lawan Menariknya tiba-tiba sehingga tubuh San Giam tertarik dan terbawa maju Lalu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya Kian Bu menekuk lengan kanannya itu Siku-nya menyambar ke depan Kroot! Siku itu mencium muka San Giam Tepat mengenai hidungnya Bagian ini sukar untuk diisi tenaga luakang sekuatnya Maka biarpun batang hidung itu tidak remuk Akan tetapi getaran pukulan siku itu membuat darahnya munkrat keluar dari dalam Aungah San Giam mengeluh dan tubuhnya terhuyung ke belakang Sibuklah kedua tangannya Yang satu mengelus perut yang mulas Yang satu lagi menutupi hidungnya yang berdarah Bocah setan tiba-tiba Yaw Siu memaki dan langsung dia menubruk ke arah Kian Bu Hei ii ii Eh, uh, luput Eh, kau adalah lawan kakakku Kian Bu mengelap ke sana kemari dengan cekatan sekali Sehingga setiap pukulan, setiap tubuhkan mengenai tempat kosong Namun Yaw Siu yang marah sekali menyaksikan betapa temannya tadi dipermainkan Saking marahnya terus menerjang seperti seekor harimau Kedua lengannya yang besar panjang itu bergerak-gerak dan kedua tangannya menyambar-nyambar ganas Mukanya yang hitam menjadi makin hitam dan matanya melotot lebar menyeramkan Melihat betapa calon lawannya itu mengamuk dan menyerang adiknya Kian Li hanya berdiri tersenyum Tentu saja seratus persen ia tahu bahwa orang kasar itu sama sekali bukan tandingan adiknya Biar ada sepuluh orang seperti itu belum tentu akan dapat mengelahkan adiknya Maka dia tenang-tenang saja dan membiarkan adiknya yang jenaka itu bergembira memburong semua lawan Wah, eh, iit Koko, bagaimana ini Kian Bu masih mengelak terus? Ambil saja untukmu, biar aku menonton saja jawab Kian Li Begitukah? Haha, Yao Siu, engkau masih untung Kalau melawan kakakku, tentu kepalamu akan wancur Aku masih mending, kau hanya akan mengalami benjut-benjut saja Keparat Yao Siu sudah menubruk lagi Kedua kaki dan tangannya dipentang lebar Agaknya tidak ada jalan keluar lagi bagi Kian Bu untuk mengelak Dan pemuda ini pun sama sekali tidak mengelak lagi Bahkan ia memapaki, menyambut terkaman itu Kedua tangannya didorongkan ke depan sehingga Tubuh tinggi besar itu seperti daun ditiup angin Terlempar ke samping dan terbanting keras Yao Siu terkejut bukan Ming Dia tidak tahu bagaimana dia tadi terbanting roboh Yang dirasakannya hanyalah ada angin menyambar dasyat Angin yang terasa amat dingin Akan tetapi dia merasa penasaran Cepat dia meloncat berdiri dan menerjang lagi bagai angin puyuh Mengamuk membabi buta mengirim pukulan dan tendangan Kian Bu mengeluarkan kepandainya Dengan amat mudah ia mengelak dengan jalan meloncat ke belakang Dan tahu-tahu lenyaplah dia dari depan Yao Siu yang menjadi bingung Dan terbelalak memandang, mencari ke kanan-kiri Terdengar gelak tawa para penonton Karena mereka dapat melihat betapa tubuh pemuda lihai itu tadi Mencelak dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang mata Tahu-tahu telah berada di belakang Yao Siu sambil tersenyum-senyum Mendengar suara ketawa dari para penonton Yao Siu menjadi makin bingung dan matanya memandang liar Tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya dari belakang Dia membalik dan Plak-plak kedua pipinya kena ditampar dan dia terhuyung-huyung ke belakang Tepuk tangan menyambut kemenangan pemuda itu Sementara itu, Pangeran Leong Bin Ong memandang pucat Memberi isyarat dengan pandang matanya kepada para pengawalnya Yao Siu sangat terkejut dan semakin marah Biarpun dia kini juga maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang amat lihai Namun rasa malu dan marahnya membuat dia nekat Serat dia telah mencabut sebatang ruyung lemas yang bergigi Yang tadi melingkar di pinggangnya Singet, Wir-Wir-Wir Sandiam kini juga sudah mengeluarkan senjatanya yang tadi melibat pinggangnya Yaitu sebuah senjata rantai baja dengan bola berduri di kedua ujungnya Mundurlah, Bu Tekian Li berkata dengan marah melihat betapa dua orang jagoan itu benar-benar tak tahu diri Betapapun juga, dia amat sayang kepada adiknya dan melihat kenekatan dua orang itu yang telah mengeluarkan senjata Dia cepat melompat maju Kian Bu melompat ke belakang Selakalah kalian sekarang, katanya mengejek kepada dua orang jagoan itu Akan tetapi dua orang jagoan yang sudah amat marah itu tidak mempedulikan ejekan Kian Bu Melihat bahwa sekarang pemuda kedua yang maju dengan tangan kosong saja Dengan sikap tenang sekali namun dengan wajah yang tampan itu membayangkan kemarahan dan mati yang tajam itu memandang tanpa berkedip Mereka sudah menerjang maju menggerakan senjata masing-masing tanpa peduli lagi akan teriakan-teriakan para tamu yang memaki mereka dan yang mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu Han Wikong yang pundaknya sudah dibalut dan sejak tadi memandang kagum, kini hendak bangkit dari tempat duduknya Si keparat tak tahu malu desisnya Akan tetapi tiba-tiba tangan Bilana menyentuh lengannya Biarkan saja Apa? Kedua orang anak muda itu terancam Bilana menggelengkan kepala Mulutnya tersenyum dan matanya bersinar, wajahnya berseri-seri Apakah kau tidak juga dapat menduga siapa mereka? Apakah kau tidak mengenal Shin Chow Akun? Kemudian loncatan Soan Hang Lui Kun dan dorongan pukulan Suat In Shin Chiang yang dilakukan Kian Bu tadi? Kian Bu, ah dan yang satu itu Kian Li, siapa lagi? Han Wikong memandang terbelalak dan dengan penuh kekaguman dia melihat betapa Kian Li menghadapi dua orang lawan bersenjata itu dengan sikap tenang sekali Dua gulungan sinar senjata itu datang menyambar-nyambar ke depan Kian Li berkelebat mengelak di antara dua gulungan sinar senjata itu Gerakannya cepat sekali sehingga tidak dapat dilihat lagi bentuk tubuhnya Hanya bayangannya saja berkelebatan dan tiba-tiba terdengar dua kali teriakan keras Dua batang senjata itu terlempar dan dua orang jagoan itu terlempar dan rogoh terbanting Kian Li telah berdiri dengan sikap penuhi bawah, kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan bersedakap dan ia menghardik Kalian masih berani menjual lagak lagi di sini? Dua orang jagoan itu merangkak bangun, muka mereka menjadi pucat sekali, kemudian mereka saling pandang dan membalikan tubuhnya Tunggu kelambu mencelak dari tempat dia berdiri, tahu-tahu telah berada di depan kedua orang itu Tadi kalian melukai orang, terlalu enak kalau kalian dibiarkan pergi begitu saja tanpa dihukum Kedua tangannya bergerak cepat menyambar ke depan Kedua orang jagoan yang masih merasa nanar itu berusaha memelah diri, akan tetapi mereka jauh kalah cepat Krek-krek Krek-krek Dua orang itu jatuh berlutut, kedua tulang pundak mereka telah dipatahkan oleh jari tangan Tian Bu yang hendak membalaskan orang gagah yang tadi patah tulang pundaknya Nah, pergilah kalian bentaknya Dua orang itu mengeluh, menggigit bibir, memandang dengan mata melotot, kemudian bangkit berdiri dan pergi cepat meninggalkan tempat itu melalui pintu gerbang dengan gerak langkah yang amat lucu Kaki mereka melangkah cepat setengah berlari, tetapi kedua lengan mereka tidak dapat berlenggang, hanya tergantung lumpuh di kanan kiri tubuh Tangkap kedua orang pengacau itu tiba-tiba pangeran Leong Binong berteriak memerintah sambil menudingkan telunjuknya ke arah Tian Li dan Tian Bu Belasan orang pengawal bergerak maju mengepung dengan senjata di tangan Eh, haha, ah, kenapa kami hendak ditangkap Tian Bu berseru heran sambil berdiri dari tempat duduknya Kalian mengacau pangeran itu membentak pula Dia pun telah melihat betapa banyak di antara para tamu menggelengkan kepala tanda tidak setuju kalau dua orang muda itu ditangkap Ahaha, ahaha, jadi kami yang mengacau Tian Bu berteriak pula tanpa takut sedikitpun Dua orang jagoan kampungan tadi telah mengeluarkan tantangan dan penghinaan terhadap pulau es Siapapun tahu bahwa majikan pulau es adalah pendekar super sakti Pendekar itu adalah mantu dari Yang Mulia Kaisar dan ayah dari Putri Milana yang hadir di sini sebagai tamu kehormatan Kami berdua maju menghajar orang yang menghina mantu kaisar malah dituduh pengacau Kalau begini, siapa yang mengacau? Mendengar ucapan ini, Liong Binong menjadi merah mukanya Apalah yang diucapkan dua orang pemuda remaja itu terdengar oleh semua orang dan hampir semua orang mengangguk-angguk membenarkan Siapa kalian bentaknya? Sebagai putra-putra pendekar super sakti, tentu saja kami tidak membiarkan orang-orang macam mereka itu menghina pulau es Kian Bu Kian Li Milana tak dapat menahan lagi kegirangan hatinya Dia sudah bangkit berdiri dan menghampiri dua orang pemuda yang serta merta berlutut di depan Milana itu Enci Milana mereka berkata hampir berbareng Milana tertawa dan sekaligus mengusap air matanya, menyuruh bangun mereka dan memeluk mereka Menarik mereka ke ruangan tamu kehormatan dan memperkenalkan mereka kepada Pangeran Liong berdua dan para tamu Mereka adalah adik-adikku Sumakian Bu dan Sumakian Li dari pulau es Melihat keluarga yang saling bertemu itu bergembira dan disambut oleh para tamu dengan girang Dua orang Pangeran Liong saling pandang dengan muka pucat Tentu saja mereka tidak dapat berbuat sesuatu terhadap adik-adik putri Milana Yaitu cucu Kaisar sendiri Apalagi karena semua tamu tadi jelas menyaksikan betapa dua orang pemuda itu mengalahkan dua orang jagoan yang dianggap menghinap pulau es Para tamu berbondong datang dan mengaturkan selamat kepada putri Milana yang telah bertemu dengan dua orang adiknya yang gagah perkasa Dengan alasan kedatangan dua orang adiknya, putri Milana dan suaminya yang terlukap pundaknya itu bergegas meninggalkan tempat pesta, pulang ke istana mereka sendiri Setelah Hanwi Kong yang patah tulang pundaknya itu memperoleh perawatan dari seorang tabib dan mengundurkan diri untuk beristirahat di kamarnya sendiri Milana mengajak dua orang adiknya bercakap-cakap sampai semalam suntuk Tidak ada habis-habisnya mereka saling menceritakan keadaan masing-masing Dan terutama sekali dengan penuh kerinduan hati Milana ingin mendengarkan segala hal mengenai pulau es Ketika dia mendengar tentang siang lomo Dua orang kakek kembar yang pernah dilawannya di rumah penginapan itu ternyata pernah pula menyerbu pulau es dengan kawan-kawannya Putri ini mengerutkan alisnya dan dengan penuh kekhawatiran dia dapat menduga bahwa Pangeran Leong ternyata dibantu oleh orang-orang pandai Beberapa hari kemudian, setelah membawa dua orang adiknya menghadap kepada Kaisar Milana lalu memberi tugas kepada kedua orang adiknya yang dia tahu memiliki kepandayan yang cukup tinggi untuk menjaga diri dan untuk menunaikan tugas rahasia itu Dia menyuruh Kian Leong dan Kian Bu pergi ke utara Menemui Jenderal Kau Liang dan menceritakan semua keadaan di Kota Raja Mengajak Jenderal Kau yang amat setia dan yang menguasai sebagian besar pasukan itu untuk mengerahkan pasukan menumpas pemberontak-pemberontak Tanpa menanti perintah Kaisar lagi karena Kaisar tentu saja terpengaruh oleh para pangeran yang menjadi saudaranya sendiri itu Dan tidak percaya bahwa mereka merencanakan pemberontakan Pendeknya Milana mengajak Jenderal Kau untuk mendahului gerakan pemberontakan dan sekaligus membasmi pemberontak yang belum sempat bergerak itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!